Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi bersama saya Ridwan Alipin Di channel Ridwan Tekno Kali ini saya kedatangan satu buah iPhone 8 Kondisinya tercelup air ya Bisa dilihat di bagian lensa belakang Ini sudah kayak beruap gitu Berembun ya berembun sorry bukan beruap Dan disini si kacanya juga bolong ya Jadinya otomatis si air pasti masuk ke dalam juga Dan disini tuh si layarnya juga udah pecah Dan disini pasti ada segel garansi Mungkin ini adalah iPhone dari aftermarket Mungkin kayak seperti apa ya Di garansi distributor seperti itu Tapi tidak jadi masalah Kita langsung saja kita bongkar ya Bongkar untuk bagian dalamnya Dan kita akan cek terlebih dahulu Apakah dalamnya aman apa enggak Oke disini saya akan coba buka dulu ya Setelah dibuka kita akan coba lihat dalamnya ya Seperti ini ada adhesivenya Jadi masih ada pelindung-pelindung si karet-karet Si ini ya kayak adhesive untuk bagian pinggirnya Dan bisa dilihat disini ya Untuk bagian mesinnya ini terlihat basah ya Basah seperti ada bercak-bercak air Dan ini mungkin harus diuapkan dulu ya Atau kita bahasanya di head dryer dulu ya Di head dryer Dan sebelum kita di head dryer Langkah baiknya kita akan bongkar dulu ya Untuk bagian LCD-LCD-nya Dan kita akan ganti sekalian LCD-nya juga Baik setelah dilepas seperti ini ya Ini masih ada adhesive untuk tahan air sih sebenarnya ya Disini bisa dilihat ya Untuk bagian LCD-nya ini Kebiasaan counter ya Biasanya enggak dibuka dulu Untuk bagian yang merah-merahnya ini Menurut saya sih ini harus dibuka dulu ya Untuk bagian layer merahnya Soalnya kayak ganjel ya Kalau misalkan kita langsung LCD baru langsung kita pasang Ini biasanya ganjel ya Yang kalau kebiasaan saya ini Biasanya si merah ini Biasanya saya angkat ya Dan kita bisa lihat ya Untuk di bagian mainboardnya Bisa dilihat seperti ini Ini ada airnya seperti ini ya Jadi kalau misalkan kita nyalakan dulu Ini berbahaya sekali Karena takutnya masih ada air sisa ya Harusnya sih di head dryer dulu Atau kita blower dulu Dengan angin yang sedang ya Maksudnya enggak terlalu panas juga Dan bisa menghilangkan Atau menguapkan si airnya Yang masuk ke dalam mesin ini Oke kita langsung saja Head dryer si mesinnya dulu Oke lanjut ke part Oke next lanjut Kita hangatkan dulu Untuk bagian si mainboardnya ya Disini saya menggunakan blower yang biasa aja Mereknya quick ya Dan disini anginnya sedang-sedang aja ya Jangan terlalu over atau gimana gitu Soalnya ini bahannya ada yang pakai plastik Untuk bagian speaker Jadi kalau misalkan kita kepanasan Takutnya si bagian box speakernya ini Dia ngelelek Usahakan hati-hati Jangan sampai terlalu panas atau gimana gitu Jadinya ntar malahan Malah rusak semuanya ya Jadi utamakan Kalau lagi ngeblower seperti ini Diusahakan anginnya terjaga ya Jadi gak terlalu panas juga Dan ngerinya juga Kalau misalkan baterainya gak diangkat seperti ini Takutnya si baterainya kepanasan Bisa aja mengakibatkan Ini ya Constrating pada si baterainya Kalau dipanasinnya terlalu panas tentunya Kalau si hangat-hangat kuku sih Biasanya masih aman ya Untuk suhu baterai Kalau kepanasan tentunya Oke disini masih di blower ya Masih di blower sama saya Masih apa ya Masih belum cukup atau belum lama juga Nanti kita akan coba skip aja videonya Biar gak terlalu lama juga Oke Dirasa sudah cukup untuk memanaskannya Kita akan coba ini dulu ya Kita dinginkan dulu Cooldown dulu Dan selama itu kita akan Pasang ya untuk LCD nya ini Dan yang merah-merahnya ini Kalau saya pribadi Mending saya ala ya Atau saya copot untuk yang merahnya ini Jadi gak ketindih sama platnya Punyanya Platnya dari si LCD nya tentunya Oke si pemasangan LCD nya sudah selesai Nah seperti ini ya Jadi bersih Sih-sih-sih Tidak ada lapisan yang merahnya itu Jadinya Nah seperti ini Ini yang tadi ya Yang bawaan dari yang pecahnya tadi Ini masih ada stiker merahnya Kalau punya saya Ini yang barunya ini Saya kelet ya Untuk lapisan merahnya ini Jadi gak ganjal Soalnya Bawaan ori iphone aja Gak ada stiker yang Merah-merahnya Itu sih Saya sih acuannya seperti itu ya Oke kita langsung saja Kita akan coba ya Coba apakah mesinnya menyala Apa gimana gitu Apakah dia menyala Apa enggak ya Harusnya sih nyala ya Soalnya udah modal gede Ini udah beli LCD Udah beli baterai juga Masa ya gak nyala Syukur-syukur sih masih nyala ya Untuk HPnya ini Oke kita lanjut Ke part next Nah ini Saya udah coba ya Coba dan ternyata Alhamdulillahnya si HPnya Menyala ya Mantap sekali Dan ini saya menggunakan Si baterainya yang double power Mereknya yang Hippo ya Di sini ada Apa ya namanya Ada pascode Kita akan coba buka dulu ya Untuk membuka HPnya Nah ini sini Sudah kebuka ya Untuk HPnya Kita akan coba cek Untuk baterainya Apakah dia terbaca Baca untuk baterainya Dan di sini terbaca ya Mantap jiwa Dan di sini terbacanya 100% ya Untuk top tip engine yang bawahnya Ini berjalan Untuk si pinjernya ini Jalan juga ya Untuk home yang tengahnya ini Dan kita akan coba rapihkan dulu ya Sebentar Dan ya itu tadi Pemasangan untuk LCD HP iPhone 8 Dan kasusnya tercelup air Dan penanganan pertama Untuk HP kecelup air Bukan hanya iPhone aja Dan mungkin Usa diterapkan di HP-HP lain Selain iPhone juga bisa Dan kalau bisa Setelah kecelup air Harusnya sih Didiamkan dulu ya Atau Dimasukkan ke Apa ya Ke tempat yang agak hangat Atau kalau enggak Kita buka dulu Untuk bagian mesinnya Kalau Kalian sering buka HP Atau cuma coba-coba Membuka HP Ya silahkan Cuma hati-hati Saat membuka HP atau Barang-barang elektronika Soalnya Ngerinya pecah Apa gimana gitu Dan disini Sudah bisa lancar jaya Dan disini Sudah bisa Apa ya Bisa menyala lagi Setia kalah Tentunya Dan disini Apalagi ya Untuk si baterainya juga Berfungsi dengan normal Dan untuk kameranya juga Normal ya Setelah tercelup air Tentunya Oke Dan kalau Pengen bagus lagi Mungkin bisa dipasangin Untuk si Rubber Adesip Buat yang pinggir-pinggirannya Disitu Dan berhubung yang ini Tidak ada ya Tidak ada Kebetulan lagi Adesip ini lagi hilang Eh bukan hilang ya Abis juga Jadi Si Apa ya Mau dipakai juga Kata si usernya Jadi seperti itu ya Disini ada sedikit bengkok ya Di bagian volume atasnya Disini Mungkin Bekas dulunya Bekas jatuh juga Tapi tidak jadi masalah ya Untuk jadi Si touchscreen ini Jadi Gak jadi masalah Cuman tadi Saat saya pasang Si touchscreennya Kok agak sedikit Bengkok Gitu ya Ternyata Si bagian frame ini Sudah sedikit Bengkok Sedikit ya Jadi Dia tidak mau rapat Untuk di bagian LCD nya Oke mungkin Sekian dulu dari saya Thanks for watching I'll see you next time Jangan lupa Jangan lupa Klik like Dan juga subscribe nya Saya Ridwan Until next time Goodbye Bye